Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Macam-macam air Yang boleh atau bisa digunakan untuk bersuci Untuk menghilangkan hadas kecil Menghilangkan hadas besar Atau beristinja Sebagaimana kita ketahui Masalah toharoh Atau bersuci ini Sangatlah penting Bahkan di kitab-kitab Yang disusun oleh para ulama Sudah sangat lengkap sekali Dan bahkan di seluruh kitab fikir Yang ulama susun Selalu dimulai dengan Bab toharoh atau bersuci Mengapa? Karena ternyata Toharoh atau bersuci ini Sesuatu yang sangat penting Untuk memberikan penilaian Apakah nantinya Ibadah kita ini sah Atau tidak Makanya pembahasan dalam fikir Yang pertama Toharoh Atau bersuci Baik teman-teman Jadi mengenai soal kitab Yang saya baca kali ini Yaitu kitab Fatul Qorib Karangan Syekh Muhammad bin Qasim Yang saya tampilkan di layar Bismillahirrahmanirrahim Kualal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wanafa'an nabihi wa bi'ulumihi fidharu'in Bismillahirrahmanirrahim Kitabut toharoti utawiki Iku kitab sesuci Almiyahullati Yajuzut tathiru Biha sab'umiyahin Utawi sake banyu Kang wenang apa sesuci Kelawan sake banyu Iku pitu sake banyu Jadi teman-teman Air yang boleh digunakan Untuk bersuci Itu ada tujuh Tidak semua macam air Boleh digunakan Untuk bersuci Air apa saja Ketujuh ini Ma'usamai Yang pertama Air langit Atau biasa kita sebut Air hujan Air hujan Boleh digunakan Untuk bersuci Teman-teman Wa'ma'ul bahri Yang kedua Air laut Wa'ma'un nahri Yang ketiga Air sungai Wa'ma'ul bi'ri Yang keempat Air sumur Wa'ma'ul a'ini Yang kelima Air sumber Atau mata air Wa'ma'ul salji Yang keenam Air salju Atau air es Wa'ma'ul bardi Yang ketujuh Atau yang terakhir Air embun Air embun Boleh digunakan Untuk bersuci Jadi Tidak semua air Boleh digunakan Untuk bersuci Teman-teman Ada tujuh Macam air Yang boleh digunakan Untuk bersuci Yang pertama Saya ulangi Air hujan Yang kedua Air laut Yang ketiga Air sungai Yang keempat Air sumur Yang kelima Air sumber Atau mata air Yang keenam Air salju Yang ketujuh Atau yang terakhir Air embun Wallahu'alamu bi'su'ab Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax